Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Petualang, dimanapun Anda berada Kembali dengan channel Live Paners Dengan saya Fadhil Arief Kali ini saya akan menunjukkan Bagaimana sih cara melipat Tenda Ini saya tekankan juga Adalah melipat tenda sendirian Dan juga meminimalisir Tenda kotor Siapa? Simak terus videonya Ketika kita Akan membongkar Atau melipat tenda Yang pertama adalah Kita cek bagian dalam tenda dulu Jadi bagian inner ini Apakah sudah bersih? Apabila ada kotoran yang terlihat Mungkin daunan atau semak belukan Itu bisa kita keluarkan Atau juga cek juga bagian ini Kantong ini Mungkin masih ada barang yang tertinggal Atau juga yang sering terlupa adalah Senter itu masih mengait disini Jadi kita ambil Selanjutnya kita tutup Pintu innernya Nah untuk penutupan pintu ini Saya sarankan ada dua jenis ya Kalau innernya itu ada berupa mesh atau jaring Tidak seperti tenda ini Ini kan ada meshnya Itu bisa kita Pintu ini bisa kita tutup full Kita tutup full pun tidak masalah Karena nanti ketika melipat Itu mudah Mudahannya bisa keluar melalui jaring Tapi kalau Innernya ini full Kain seperti ini Ini kita Sisakan Sisakan seperti ini Ini nanti mempermudah untuk Melipat tendanya Kita tutup bagian Pintu luar Atau pintu pada flysheet Gas lighting Kita turunkan Begitu juga bagian depan Kemudian kita tutup Kita lepas juga Tali guyline Pas kita cabut Kemudian guyline ini Silahkan Apakah Anda akan Akan Anda tinggal di bagian flysheet Atau Anda lepas dari flysheetnya Untuk talinya Kita lepas Pasak pada bagian Outer Tenda Atau flysheet Kita cabut ya Pasak pada flysheetnya Selanjutnya Kita lepas Tali-tali bagian Flysheet Ke frame-nya Ada 5 tali Biasanya ada di sisi Samping dan juga bagian atas Ini bagian lepas Ini bagian lepas Kita lepas bagian frame depannya Ini kita lepas Frame bagian depan Kita lipat bagian Splendid Jadi saya biasanya Yang saya gunakan patokan adalah ini Tali-tali pengait ini Ini kita akan Terbuka Jadi ini Mulai dari Bagian pintu depan Ini pengaitnya Tinggal kita satukan Seperti ini Tinggal kita ikuti saja Alurnya Ini juga Lihat Kelihatan Kita ikuti lagi Cari Ini Kita satukan Seperti ini Ini kita cari lagi Kita sudah dapat Nah ini tinggal Tali-tali ini Ini yang jadi patokan utama Ini tinggal saya Satukan ya Jadi bagian Samping ini Saya temukan dengan Pengait bagian tengah Nah ini Jadi juga dengan ini Sama Yang ujung satunya Ini saya Saya lipat ke bagian tengah Jadi cukup sendirian Itu bisa Ini Yang tinggal kita tarik Perlu ini Otomatis sudah terlipat Nah ini tinggal kita Pegang kencang Ini sudah otomatis Terlipat Seperti ini Kalau mungkin Perlu yang kecil Bisa dilipat Satu lagi Oke Agar tidak kotor Ini karena Tenda masih berdiri Kita bisa memanfaatkan Bagian dalam Kita masuk ke dalam dulu Kemudian ini Tinggal kita Lipat Lipat Tiga ya Tiga lipatan Satu Ini Dua Jadi ada Tiga Satu Dua Tiga Tiga lipatan Ini sudah Tapi Selanjutnya Kita lepas S-frame Tindanya Jadi Dari ini Kita lepas dulu Pengikatnya Bagian tengah Kemudian Pengaitnya Ini kita Lepas Tinggal kita Tarik saja Untuk melepas S-frame Penting juga Berhati-hati Ketika kita Melepas Frame tenda Apalagi Kalau framenya Masih Fiber Ini kebetulan Masih alloy Jadi lebih tahan Kalau frame fiber Hati-hati Ketika melepaskannya Pastikan Dilepas Dengan Pelan-pelan Jangan tergesa-gesa Cek kembali Jemah frame Yang Anda pakai Biasanya Ada yang dua Ada yang tiga Pasang Bila frame Ini kelihatan Kotor atau Apa ini Bisa kita Dahului Dengan kita Lap dulu Kemudian Kita masukkan Kedalam Wadahnya Pasang Yang kita Gunakan Tadi Kita hitung Juga Jumlahnya Ada berapa Oh iya Masih tersisa Pasang Untuk inert Nanti Kita Masukkan Ini sementara Kita masukkan dulu Dan juga Ada talinya Ini juga Kita masukkan Dan kita Lepas Bagian Inner Ini kita Lepaskan Dari Pasang Selanjutnya Kita lipat Tenda Saya sendiri Ini pribadi saya Kalau Anda Memiliki Memiliki Cara yang Lebih efektif Monggo Silahkan Bisa share Di kolom komentar Kalau saya Ketika melipat Bagian ini Tenda Ini seperti Biasa Yang saya gunakan Patokan Adalah Subut-subutnya Ini saya Ambil Saya Pertemukan Jadi seperti Melipat Selimut Kalau saya Jadi ujung-ujung Ini saya Temukan Ini juga Seperti Seperti melipat Selimut saja Persegi Kemudian Ini Saya Pertemukan Kembali Jadi Bentuknya Nanti Adalah Persegi Ini Tinggal Kita Ambil Jadi Cukup Sendirian Pun Melipat Tenda Itu Sebenarnya Bisa Ini tinggal Kita Taruh Untuk Lipatan Terakhir Itu Kita Tinggal Lihat Apakah Ini akan Tendanya Ini akan Di packing Dimasukkan Tas Tinggal Kita Sesuaikan Saja Ukuran Lipatan Tendanya Apabila Kita Mau Memasukkan Kedalam Tasnya Ini Tinggal Kita Ukur Saja Kita Kira-kira Panjang Tasnya Seberapa Ini Kita Lipatnya Mengikuti Panjang Tas Kita Tinggal Lepas Pasak Yang Ada Pada Footprint Kemudian Kita Lipat Footprint Nya Hampir Sama Seperti Selimut Saja Kita Tinggal Pertemukan Ujung-ujung Seperti Ini Kemudian Kita Taruh Kita Lipat Lipatannya Karena Ini Akan Kita Masukkan Ketas Jadi Susunannya Kalau saya Biasanya Ini Adalah Inner Kemudian Ini 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 Adalah Flashit Kemudian Ini Ada Footprint Ini Pasaknya Tadi Kita Tali Kemudian Pasak Dan Tali Jangan Lupa Di Hitung Jumlah 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 Kemudian Tinggal Kita Gulung Jumlah 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 Kemudian tinggal kita masukkan ke wadah Nah ini tadi menjadi PR apabila kita melipatnya sembarangan Kita mungkin juga akan kesulitan ketika kita memasukkannya ke dalam tas Kalau kita melipatnya benar dan rapi enak memasukkannya itu juga mudah Oke ini tadi cara membongkar dan melipat tindah Jadi dengan metode tadi kita akan meminimalisir kotornya tindah Karena kontak dengan tanah itu sangat minimal Kemudian juga cukup sendirian Saya tadi dari awal video sendirian ya Tidak perlu banyak orang itu kita bisa melepas tindah Dan waktunya juga tidak mengita waktu yang cukup banyak Oke sobat petualang demikian video kali ini Apabila ada kesalahan saya mohon maaf Terima kasih kepada sobat petualang yang telah mendukung channel ini Yang sudah subscribe dan selalu menonton sampai akhir Apabila ada kesalahan saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh